Jangan lupa di subscribe ya Selamat pagi semua Apa kabarnya hari ini Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT Masih bersama Pak Guru disini Dengan Pak Ridho Belajar Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP Pak Guru mau bertanya dulu nih Kira-kira siapa ya disini yang hobinya bernyanyi Nah, kalau kita bernyanyi Kira-kira harus mengetahui pola irama lagu tersebut gak ya Oh iya tentu Nah, ada yang tau gak disini Pola irama dalam sebuah lagu itu apa sih Nah, kalau belum tau Yuk sama-sama kita simak materinya ya Nah, kita akan melihat Baris per baris bagaimana pola irama pada lagu ini Nah, yuk kita ingin sama-sama Cicak-cicak didinding Untuk kata cicak-cicak didin Itu memiliki pola irama pendek Dan kata ding Itu memiliki pola irama panjang Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hab lalu ditangkap Baris pertama, kedua, dan ketiga Memiliki pola irama yang sama Sedangkan baris keempat Memiliki pola irama yang sedikit berbeda Yaitu pada kata Hab Dia memiliki pola irama panjang Terusnya pendek-pendek-pendek lalu panjang Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa Lagu cicak-cicak didinding ini Memiliki pola irama sederhana Karena pola iramanya Tidak jauh berbeda Antara baris pertama Dengan baris lainnya Untuk lagu-lagu lainnya Silahkan kalian Belajari sendiri di rumah ya Kalian bisa melihat Lagu-lagu lainnya Di classroom Atau dari Bapak guru Selamat mengerjakan Dan selamat belajar Semoga Kalian semua Bisa Melaksanakannya dengan Bahagia Cukup sekian Materi kita pada hari ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Mari kita akhiri Pelajaran kita pada hari ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Hirobbilalamin Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan